Hai assalamualaikum hari ini saya masak oseng kangkung udang kering bahan-bahannya sangat mudah dan cara masaknya juga sangat mudah Oke sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe like dan komen kita langsung lagi yuk ke dapur ini dia bahan-bahannya untuk oseng kangkung disini ada dua siung bawang putih yang sudah diiris tipis 1 buah cabai merah iris tipis juga satu buah teman 4 buah bawang merah disini juga ada minyak untuk minyaknya aku pakai 2 sendok makan 1 sendok teh kaldu sapi 2 sendok makan udang kering disini juga ada setengah sendok teh gula pasir untuk semuanya secukupnya ya jadi Oh ya ini bahan utamanya kangkung jadi sekarang aku mau moseng bawang merahnya dulu jadi pertama kita memanaskan dulu minyak selanjutnya kita masukan bawang merahnya setelah bawang merahnya sampai berubah warna cokelat gitu atau keluarinnya setelah bawang merahnya sudah berubah warna jadi kita masukin bawang putihnya kita oseng bersamaan bersamaan dengan bawang merah selanjutnya kita masukkan cabai merahnya kita oseng juga kita oseng sampai wanginya keluar selanjutnya kita masukkan udang keringnya oseng biar wanginya dan selanjutnya kita masukkan tomatnya juga habis sapi gula putih dan untuk garamnya bisa disesuaikan ya saudara aku pakai sedikit aja soalnya ini ya di kaldu sapi juga udah ada rasa garamnya ada asin-asinnya gitu selanjutnya kita masukkan kangkungnya jadi aku kalau ngoseng kangkung nggak terlalu lama ya jadi kayak setengah matang gitu soalnya kalau terlalu lama nanti sekamunnya jadi benek dan berwarna hitam aku nggak suka aku sukanya yang setengah matang gitu ini dia oseng kangkung udang kering jadi penampakannya begini saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video saya dan selamat mencoba di rumah ya jangan lupa tekan subscribe like dan komen selamat jugar sweat di video selanjutnya bye bye terima kasih tags tags